Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang apa iPhone SE sudah tidak laku nah seperti yang kita tahu iPhone SE adalah iPhone keluaran Apple tahun 2016 yaitu lebih tepatnya pada bulan Maret 2016 beberapa bulan sebelum iPhone 7 dirilis nah pada saat ini iPhone SE sudah berumur dua tahun lebih bisa dikatakan bulan Maret tahun ini iPhone SE sudah berumur tepat tiga tahun nah disini kita akan bahas tentang iPhone SE lebih jauh nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng sepaikan dapat umur tahun ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah di sini alasan kenapa iPhone SE sekarang sudah sedikit tidak laku dibandingkan beberapa tahun lalu ya meskipun ini bisa dikatakan opini saya pribadi melihat di penjualan online-online yang ada di Instagram dan juga lainnya peminat sekarang untuk di tahun 2019 adalah yang terbanyak adalah terfavorit adalah iPhone 7 dan juga iPhone 7 Plus kenapa iPhone 7 dan iPhone 7 Plus karena spesifikasinya jauh lebih bagus hasil kameranya juga jauh lebih bagus dibandingkan iPhone SE yang lebih berjarak tanggal rilisnya adalah sekitar iPhone SE rilisnya bulan Maret 2016 sedangkan iPhone 7 rilisnya bulan 9 atau bulan September tahun 2016 yaitu tahunnya sama untuk desain masalah desain dari iPhone SE ya masih desain iPhone 5 banget jadi nggak ada perbedaan dan desain ini juga sekarang dipakai pada iPad Pro 2018 dengan desain flat dan kebanyakan orang juga lebih suka desain flat ini pada iPad Pro 2018 untuk spesifikasi dari iPhone SE adalah Apple A9 dan juga sudah menggunakan kamera 12 megapiksel sama seperti halnya kamera pada iPhone 7 tapi lebih bagus pada iPhone 7 karena pembaharuan sensor dan lain sebagainya sudah lebih bagus kamera belakang sedangkan untuk kamera depan iPhone SE masih menggunakan 1,2 megapiksel yang tentunya perekaman untuk perekaman dan juga foto itu ya bisa dibilang jelek banget dibandingkan iPhone 7 yang sudah pakai kamera sebesar 7 megapiksel untuk kamera depan dan sudah support untuk perekaman Full HD 30fps dan itu bisa menjadi nilai plus pada iPhone 7 dan bisa dikatakan juga meskipun perbandingannya antara iPhone 7 dengan iPhone SE sama-sama masih menggunakan RAM 2GB tapi kecepatan dan performa iPhone 7 jauh lebih baik dibandingkan iPhone SE nah disini kebanyakan orang lebih pilih iPhone 7 daripada iPhone SE karena kalau kita pilih iPhone SE ya sedikit rugi dibandingkan kalau kita beli iPhone 6s ya meskipun spesifikasi sama dan juga RAM sama tapi untuk iPhone SE tidak ada fitur 3D Touch sedangkan iPhone 6s ada fitur 3D Touch dan juga layarnya jauh lebih besar dan lebih lega untuk digunakan untuk main game dan lain sebagainya tapi desainnya ya lebih legendaris desain dari iPhone SE dan iPhone 7 tentu sangat jauh sekali antara desainnya desain iPhone 7 lebih mirip pada desain iPhone 6s namun lebih diperbarui sedikit dan dihilangkan tanda antenanya bahwa tidak adanya headphone jack yang ada di iPhone 7 sedangkan di iPhone SE dan juga 6s itu masih ada dan disini banyak sekali alasan yang bisa jadi pertimbangan bagi para pengguna atau pembeli pada saat mau pilih iPhone kebanyakan para seller juga menawarkan iPhone 7 karena tidak jauh-jauh banget ketika mereka pengen upgrade ke iPhone yang terbaru karena iPhone 7 itu teknologinya masih cukup mumpuni dengan Apple 10 yang ada di iPhone 7 dan kamera dualnya juga lebih bagus kalau menggunakan iPhone 7 Plus dan juga hasil jepretannya jauh lebih bagus dibandingkan dan iPhone 6 Merski pun juga sama-sama menggunakan 12MP dan kelebihan lain layarnya juga bagus dan juga untuk tombol home nya sudah tidak sama lagi seperti halnya pada seri iPhone 6s dan juga iPhone SE tentu iPhone 7 lebih bagus atau tidak ada tombol klik-klik namun digantikan dengan tak klik engine dan ini tidak bisa kita temukan pada iPhone SE untuk harganya juga sekarang untuk iPhone SE sudah di kisaran harga Rp2.800.000 sampai Rp3.000.000an atau maksimal Rp3.200.000 untuk versi yang 64GB sedangkan untuk iPhone 7 harganya masih kisaran Rp5.800.000 untuk yang kapasitas 128GB jadi disini iPhone SE sangat keterbelakangan sekali dibandingkan HP yang sama dirilis di tahun yang sama yaitu iPhone 7 kalau kalian gak ada problem pakai iPhone yang kecil dan juga spek kamera depan gak terlalu bagus untuk pakai iPhone SE itu masih lumayan oke tapi untuk kelayakan beberapa tahun ke depan lebih oke pakai iPhone 7 jadi disinilah poinnya kenapa iPhone SE sekarang sudah mulai tidak laku ini sama halnya seperti dengan iPhone 5s ketika sudah dirilisnya iPhone 6s dan juga dirilisnya iPhone 7 sekarang sudah mulai bergeser seperti halnya pada iPhone yang sekarang orang-orang lebih memilih pada iPhone seri terbaru yaitu iPhone XS dan juga XR ya kenapa karena disinnya jauh lebih baru dan full tidak ada yang namanya home button nah seperti itulah tentang pembahasan kita tentang iPhone SE alasannya kenapa dan banyak sekali seller yang mengatakan iPhone SE dan juga iPhone 6s sekarang stok mereka banyak tapi peminatnya sangat kecil sekali rata-rata orang sekarang ketika mau ganti iPhone misalkan dari iPhone 5s ke iPhone yang lebih tinggi maka kebanyakan mereka langsung upgrade ke iPhone 7 ataupun iPhone 7 Plus kenapa karena ketika mereka mau upgrade ke iPhone 8 maka yang mereka dapatkan desainnya sama plug dengan iPhone 7 jadi mereka lebih memilih pada seri iPhone 7 ataupun seri iPhone 7 Plus yang desainnya tidak jauh beda dan masih cukup bagus digunakan di tahun 2019 ini nah pendapat kalian bagaimana tentang iPhone SE, iPhone 6s dan iPhone 6 yang bakalan agak dijauhi oleh para konsumer, para pengguna iPhone baru yang upgrade ataupun para pengguna Android yang migrasi ke iPhone ya meskipun iPhone SE masih punya spesifikasi yang cukup bagus dan cukup tinggi dengan RAM 2GB dan juga Apple A9 yang masih mumpuni untuk melahap aplikasi dan juga game yang ada di App Store tapi saya sendiri juga menyarankan bagi kalian para pengguna iPhone yang mau upgrade ya iPhone 7 sekarang jauh lebih murah dibandingkan terdahulu kalau dahulu kan 12 juta ke atas sedangkan sekarang untuk 128 saja 5,7 sudah dapat versi yang 128GB nah yang kalian dapat adalah iPhone bekas nah seperti itulah tentang pembahasan kita tentang iPhone SE yang mulai tidak laku di pasaran dan cenderung orang-orang lebih pilih iPhone 7 yang desainnya jauh lebih bagus dan juga ukurannya jauh lebih compact dibandingkan iPhone SE nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan share tulis komen kalian di kotak komentar di bawah video ini tulis pendapat kalian tentang iPhone SE dan iPhone 7 kalau kalian pribadi lebih pilih iPhone SE atau iPhone 6s ataupun iPhone 7 tulis di kolom komentar alasan kenapa kalian pilih iPhone tersebut oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati